Jubir PSI bikin heboh, sebut nasi ayam seharga Rp155.000 Jubir Partai Solidaritas Indonesia, Sigit Widodo, bikin heboh. Lewat akun Twitter, ia menyebut ada kios makanan di KM86 Tol Cipali menjual nasi ayam dan teh kemasan Rp155.000 Posingan tersebut jadi ramai di media sosial lantaran dianggap terlalu mahal. Akhirnya, penjual makanan terkena sanksi dari pengelola Tol Cipali. PT. Astra Tol Cipali sudah memberikan saksi terhadap kios makanan tersebut. Kedai makanan tersebut dinilai sudah mematok harga tidak sesuai sistem. Session Head Korkom Astra Tol Cipali, Asri Fajarwati menyebut kios tersebut untuk sementara ditutup. Peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran agar tidak ada yang nakal, terlebih dengan sistem e-seller yang diterapkan. Pengelola bisa segera tahu soal transaksi di setiap tenan. Ia juga membuka pintu jika ada pengunjung atau publik yang menemukan hal jangkal untuk membuat laporan. Terima kasih telah menonton!